Al-Fatihah 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 Para malaikat melihat Orang-orang yang mau Datang menghadiri majlis ilmu Yang membaca Al-Quran Mempelajari ayat Allah Maka Para malaikat akan Menawangi mereka Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka Di sisi para malaikat Fulan Dia menghadiri majlis ilmu Disebut nama kita Di hadapan para malaikat Allah Azza wa Jawa Dan tentunya ini adalah kemuliaan Seandainya salah seorang Di antara kita Disebut namanya Seorang pejabat Disebut namanya oleh Pak Presiden misalnya Fulan bin Fulan Maka ini adalah sebuah Ya Kesenangan Dan seseorang bangga Disebutkan namanya oleh Orang yang Diagumkan Dan dihormati oleh manusia Dan disini yang menyebut adalah Allahu Rabbul Alami Maka Mana yang lebih Ya Membanggakan bagi seseorang hamba Disebut namanya oleh Allah Azza wa Jawa Apabila dia sering menghadiri majlis ilmu Semakin dia Banyak Disebutkan oleh Allah SWT Maka kita berharap Semoga Allah SWT Menjadikan kita Termasuk orang yang ikhlas di dalam Menghadiri majlis ilmu Sehingga bisa mendapatkan Keutamaan-keutamaan Dan diatas Kemudian materi yang akan kita Sampaikan Pada Kesempatan kali ini Adalah tentang Taksir Surat Atau ayat-ayat Yang berkaitan dengan Puasa Taksir Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan Puasa Sebagaimana kita tahu Bahwasannya Sebentar lagi kita akan masuk Di bulan yang mulia Yaitu bulan Ramadhan Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah menjadikan kita semua Termasuk orang yang bisa Mendapatkan bulan ini Dan bisa Memanfaatkan Bulan Ramadhan kali ini Dengan baik Lebih baik daripada Tahun-tahun yang telah lalu Dan diantara usaha kita Ikhlas kalian Adalah kita Berusaha untuk Memudahkarah kembali Mengulang kembali Mempelajari kembali Ayat-ayat yang Allah Turunkan yang berkaitan dengan Masalah Puasa Ayat-ayat Yang Allah turunkan yang berkaitan dengan Puasa Di bulan Ramadhan Dan ini adalah termasuk Mengamalkan Ya Atau termasuk Usaha kita Untuk berilmu Sebelum beramal Usaha kita semua Untuk melakukan ilmu Sebelum kita Beramal Beramal Karena seseorang Ya Ketika dia akan beramal Soleh Maka dia diharuskan Untuk mengilmui amal Yang akan dia Lakukan Sebelum dia Beramal Diharuskan dia Untuk mempelajari Amal Yang akan dia Amalkan Ya Supaya apa Supaya ketika dia Beramal Soleh Amal tersebut Cocok Dan sesuai dengan Apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Karena syarat Diterimanya Amal Soleh Ada dua Soleh Tidak akan diterima Oleh Allah Azzawajal Kecuali Apabila terpenuhi Dua syarat Yang pertama Ikhlas Jelas Tidaklah mereka Diperintahkan Kecuali Untuk Mengikhlaskan Ibadah Hanya untuk Allah Kalau tidak Ikhlas Dalam beribadah Tidak akan diterima Kemudian yang kedua Adalah Al-Mutaba'ah Cocoknya Amalan kita Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Ya Sebagaimana Dalam hadith Rasulullah S.A.W. Atakan Man amila amalan Laisa alihi amruna Fahuwarat Barang siapa yang mengamalkan Sebuah amalan Tidak ada Petunjuknya Dari kami Tidak ada Dalilnya Dari kami Maka amalan Tersebut Tertolak Hadith ini Sahih diriwat Dengan ilmah muslim Dari Aisyah R.A.W. Menunjukkan Bahasanya Orang yang Beramal Salih Dan amalnya Tidak sesuai Dengan sunnah Maka Tidak akan Diterima oleh Allah Azzawajah Udhal ibn a'iyah Ketika Beliau menafsirkan Firman Allah Liyabluwakum Ayyukum Ahsanu Amalah Untuk Menguji Kalian Siapa Di antara Kalian Yang paling Bagus Amalannya Maka Beliau mengatakan Akhlasuhu Aswabuhu Amalan Yang paling Baik Adalah Amalan Yang paling Ikhlas Dan Amalan Yang paling Sesuai Dengan Sunnah Inilah Dari Makna Dari Kalimat Ahsan Amalan Yang paling Baik Yaitu Yang paling Ikhlas Dilakukan Dan Paling Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W Mengatakan Yang paling Banyak Amalannya Ya Tetapi Mengatakan Ahsan Amal Yang paling Baik Amalannya Dan Yang paling Baik Adalah Yang paling Ikhlas Dan Yang paling Sesuai Dengan Sunnah Maka Sepantasnya Seorang Muslim Sebelum Dia Memasuki Bulan Ini Dan Masih Ada Waktu Kurang Berapa Minggu Lagi Ya Masih Kurang Lebih 25 Hari Lagi Atau 24 Hari Masih Ada Waktu Bagi Kita Untuk Mempersiapkan Dan Persiapan Yang paling Utama Adalah Persiapan Ilmu Al-Imam Al-Bukhari Bermatakan Babun Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Aman Bab Ilmu Sebelum Berucap Dan Sebelum Beramal Sebelum Kita Mengamalkan Sesuatu Ilmu Idul Bagaimana Cara Mengamalkan Amalan Tersebut Sesuai Dengan Sunnah Jangan Sampai Seseorang Terterumus Di dalam Perkara Yang Tidak Disunahkan Oleh Nabi Yang Justru Dia Mendapatkan Murka Dan Semakin Jauh Dari Allah Bukan Semakin Dekat Dengan Allah Azza Wajar Dan Di Antara Sumber Sumber Sunnah Nabi Sallallahu Adalah Al-Quran Yang Dibawa Nabi Sallallahu Adalah Al-Quran Yang Di Dalamnya Ada Petunjuk Dan Di Dalamnya Ada Bayinat Minal Huda Maka InsyaAllah Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Memahami Bersama Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Masalah Puasa Dan Allah Telah Menyebutkan Ayat-ayat Tersebut Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 187 Ya Bagi Ikhwan Maupun Akhwat Yang punya Mushaf Bisa Dibuka Ya Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 187 Dan Bisa Buka HP Masing-masing Ya Kalau Belum Bisa Basa Arab Bisa Membuka Terjemah Ya Kalau kita Mengikuti Dengan Membawa Mushaf InsyaAllah Lebih Ya Lebih mudah Untuk Memahami Apa yang Disampaikan Baik Allah Subhanallah Mengatakan Di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Al-Baqarah Ayat 183 Ya Ayuhal Ladina Amanu Kutiba Alaikum Musyamu Kama Kutiba Ala Ladina Min Qamilikum La Allakum Tattakum Wahai Orang-orang Yang Beriman Telah Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Untuk Orang-orang Sebelum Kalian La Allakum Tattakum Supaya Kalian Bertakwa Kepada Allah Ya Ayuhal Ladina Amanu Wahai Orang-orang Yang Beriman Allah Memanggil Orang-orang Yang Mereka Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Malaikat Beriman Kepada Kitab Beriman Kepada Para Rasul Beriman Kepada Hari Akhir Dan Juga Beriman Dengan Takdir Maka Setiap Orang Yang Merasa Dirinya Beriman Tidak Ketika Mendengar Firman Allah Ya Ayuhal Ladina Amanu Wahai Orang-orang Yang Beriman Tidak Dia Menyiapkan Dirinya Memasang Telinganya Karena Ini adalah Panggilan Dari Rabbul Alamin Seandainya Salah Salah Seorang Di Antara Kita Memiliki Atasan Bekerja Di Sebuah Perusahaan Kemudian Dipanggil Nama Kita Ya Fulal Ya Nisa Kita Akan Bersiap Siap Untuk Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Atasan Tersebut Mungkin Ada Perintah Mungkin Ada Keperluan Dan Seterusnya Dan Ini Yang Memanggil Adalah Allah Memanggil Orang Orang Yang Beriman Oleh Karena Itu Sebagian Salaf Mereka Mengatakan Apabila Allah Mengatakan Ya Ayuh Alladina Aman Ra Asri Sam'a Makan Dalam Kau Siapkan Pendengaran Karena Ada Kemungkinan Setelahnya Adalah Sebuah Perintah Yang Harus Engkau Laksanakan Atau Kemungkinan Yang Kedua Ada Sebuah Larangan Yang Harus Segera Engkau Tinggalkan Maka Ya Ayuh Alladina Aman Wahai Orang Orang Yang Beriman Siap Kita Menyiapkan Diri Kita Apa Yang Akan Diucapkan Allah Setelahnya Dan Kalimat Ya Ayuh Alladina Aman Adalah Diantara Ciri Bahasanya Ayat Tersebut Diturunkan Setelah Hijrahnya Rasulullah S.A.W. Yang Dinamakan Dengan Surat Madaniyah Atau Ayat Madaniyah Diantara Cirinya Diawali Dengan Kalimat Ya Ayuh Alladina Aman Adabun Yang Diturunkan Sebelum Hijrah Rasulullah S.A.W. Biasanya Diawali Dengan Ya Ayuh Nas Wahai Manusia Ini Diantara Ciri Bahasanya Ayat Ini Adalah Termasuk Ayat Madaniyah Yang Diturunkan Setelah Hijrahnya Rasulullah S.A.W. Dan Memang Demikian Karena Diwajibkannya Puasa Di bulan Ramadhan Ini Turun Pada Tahun Dua Hijriah Turun Pada Tahun Dua Hijriah Dan Nabi S.A.W. Melakukan Puasa Di bulan Ramadhan Sembilan Kali Dari Tahun Kedua Sampai Tahun Kesepuluh Allah Mengatakan Setelahnya Kutiba Alaikum Siyah Telah Diwajibkan Atas Kalian Puasa Kutiba Alaikum Di dalam Bahasa Arab Artinya Adalah Diwajibkan Atas Kalian Dan Ini Menunjukkan Bahwasanya Puasa Di bulan Ramadhan Hukumnya Hukumnya Wajib Dan kita Tahu Makna Wajib Apabila Dilaksanakan Seseorang Mendapatkan Bahala Dan Apabila Dia Tinggalkan Maka Dia Akan Mendapatkan Dosa Ini Pengertian Wajib Bahkan Allah Menjadikan Puasa Di bulan Ramadhan Adalah Satu Di antara Rukun Islam Dan Ini adalah Menuduki Derajat Yang Tinggi Di dalam Agama Karena Yang Dinamakan Dengan Rukun Adalah Yang Paling Kuat Dari Sesuatu Ya Rukun Adalah Yang Paling Kuat Dari Sesuatu Disana Disana Ada Arkanul Bangunan Ada Rukun Rukun Bangunan Maka Yang Paling Kuat Di antara Bangunan Tersebut Sesuatu Atau Bagian Yang Paling Kuat Itu Dinamakan Dengan Dengan Rukun Jadi Puasa Di bulan Ramadhan Bukan Pewajiban Biasa Bahkan Dia Termasuk Rukun Islam Sebagaimana Dalam Hadith Bunia Islam Itu Dibangun Di Atas Lima Perkara Islam Dibangun Di Atas Lima Perkara Dua Kalimat Syahadat Mendidikan Salat Membayar Zakat Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dan Juga Berhaji Kebaik Allah Al-Haram Menunjukkan Tentang Kedudukan Kuasa Ini Di Dalam Agama Kita Dia Adalah Suatu Yang Wajib Bahkan Dia Termasuk Rukun Islam Dan Sebagian Ulama Mereka Menghukumi Orang Yang Meninggalkan Kuasa Dengan Sengaja Maka Maka Dia Telah Keluar Dari Agama Islam Dan Tentanya Ini adalah Khilaf Ya Di Antara Para Ulama Ahlu Sunnah Waljamaah Yaitu Tentang Orang Yang Meninggalkan Dengan Sengaja Rukun Islam Selain Syahadatain Kalau Syahadatain Jelas Meninggalkan Syahadatain Berarti Dia Keluar Dari Agama Islam Ini Kesepakatan Para Ulama Ya Orang Yang Meninggalkan Syahadatain Ya Dia Mau Masuk Islam Tetapi Tidak Mengucapkan Kalimat Syahadat Maka Dia Tidak Masuk Kedalam Agama Islam Ketika Berbicara Tentang Rukun Islam Yang Lain Seperti Solat Kuasa Jakat Haji Ya Apa Hukumnya Orang Yang Meninggalkan Salah Satu Di Antara Rukun Islam Tersebut Dengan Sengaja Maka Para Ulama Sampai Khilaf Ya Di Dalam Masalah Ini Ada Di Antara Mereka Yang Mengatakan Keluar Dari Agama Islam Dan Ada Di Antara Mereka Yang Mengatakan Bahwa Dia Telah Melakukan Dosa Yang Besar Tapi Tidak Sampai Keluar Dari Agama Islam Kemudian Mengatakan Kemudian Allah Mengatakan Sebagaimana Telah Diwajibkan Puasa Ini Atas Orang Orang Sebelum Kalian Kabah Dari Allah Bahwasannya Puasa Bukan Hanya Diwajibkan Atas Kita Kau Muslimin Umat Rasulullah Tetapi Juga Diwajibkan Atas Umat Umat Sebelum Sebelum Kita Apa Maksudnya Disini Di Antara Maksudnya Yang Pertama Supaya Kita Tidak Merasa Berat Ya Supaya Kita Tidak Merasa Berat Kenapa Ketika Dikabarkan Bahwasannya Puasa Ini Juga Diwajibkan Untuk Orang Orang Sebelum Kita Maka Kita Merasa Bahwasannya Kita Juga Memiliki Teman Yang Sudah Mendahulu Kita Di Dalam Melakukan Kewajibannya Berarti Ini Bukan Ibadah Yang Pertama Kali Disyariatkan Bahkan Sudah Disyariatkan Kepada Orang Orang Sebelum Kalian Untuk Menimbulkan Di Dalam Hati Kita Rasa Bahwasannya Ini Semua Disyaratkan Dimudahkan Karena Orang Orang Sebelum Kita Mereka Di Wajibkan Berpuasa Dan Mereka Bisa Ini Maksud Allah Menyebutkan Bahwasannya Ibadah Puasa Ini Sudah Diwajibkan Untuk Orang Sebelum Kalian Supaya Kita Merasa Ringan Kemudian Yang Kedua Supaya Kita Mau Berlomba Ya Supaya Kita Mau Berlomba Ya Kalau Diwajibkan Atas Kita Dan Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kita Maka Kita Berlomba Siapa Di Antara Kita Yang Paling Baik Di Dalam Melakukan Amal Soleh Lekain Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Fas Tabiq Khairat Nggak Kalian Berlomba Lomba Di Dalam Kebaikan Setelah Allah Mengatakan Masing-masing Dari Kalian Telah Diberikan Syariat Diberikan Tata Cara Ibadah Dan Seandainya Allah Mengindaki InsyaAllah Kan Menjadikan Kalian Umat Yang Satu Akan Tetapi Dibuat Masing-masing Memiliki Syariat Untuk Menguji Kalian Di Dalam Apa Yang Allah Berikan Kepada Kalian Berupa Syariat Fas Tabiqu Khairat Makan Dala Kalian Saling Berlomba Di Dalam Kembaikan Siapa Di Antara Kita Yang Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Dengan Baik Maka Kita Berlomba Lomba Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian Dan Tidak Mengharuskan Puasanya Sama Dengan Yang Diwajibkan Atas Kita Ya Diwajibkan Puasa Atas Mereka Tidak Mengharuskan Puasanya Sama Caranya Dengan Yang Diwajibkan Atas Kita Kawan Muslimin Pengikut Rasulullah S.A.W Karena Allah Maksudkan Likullin Ja'alna Minkum Syir'atan Wa Minhaja Masing-masing Dari Kalian Telah Dibuatkan Syari'at Jadi Kita Yang Umatnya Nabi Muhammad S.A.W Memiliki Syari'at Dan Umat-umat Sebelum Kita Memiliki Syari'at Ya Meskipun Namanya Sama Yaitu Asiyam Tapi Belum Tentu Tata Caranya Sama Persis Sebagaimana Solat Solat Ada Di Dalam Syari'at Sebelum Kita Ya Nabi Isa Melakukan Solat Sebagaimana Dalam Al-Quran Ya Nabi Isa Mengatakan Dan Allah Telah Mewasiatkan Aku Untuk Melakukan Solat Dan Dan Ketika Allah Berbicara Tentang Nabi Ismail Wa Kana Ya Umru Ahlahu Bissolat Dan Dahulu Ismail Mendorong Dan Memerintahkan Keluarganya Untuk Melakukan Solat Ibrahim Melakukan Solat Ya Musa Juga Melakukan Melakukan Solat Tetapi Belum Tentu Tata Cara Solat Yang Mereka Lakukan Sama Dengan Tata Cara Yang Dilakukan Oleh Umat Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Apa Hikmah Dari Kewajipan Kuasa Tersebut La'allakum Tattakun Supaya Kalian Meraih Ketakuan Diantara Hikmah Berkuasa Adalah Supaya Kita Menjadi Orang Yang Bertakuan Bagaimana Orang Yang Berkuasa Bisa Menjadi Orang Yang Bertakuan Ya Dan Takwa Ini Adalah Syarat Seseorang Bisa Masuk Kedalam Surganya Allah Azza Wajar Allah Mata Innal Mutaqina Mafazan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Mafazan Keberuntungan Dan Allah Mata Innal Mutaqina Fi Jannatin Wa Na'im Sesungguhnya Orang Orang Yang Bertakwa Mereka Berada Di Dalam Surga Dan Di Dalam Kenimatan Jadi Untuk Masuk Ke Dalam Surga Harus Bertakwa Bagaimana Cara Mendapatkan Ketakwaan Caranya Adalah Dengan Di Antaranya Dengan Cara Berkuasa Orang Yang Berkuasa Maka Dia Akan Meninggalkan Makan Minum Minum Dan Dan Ketiganya Adalah Termasuk Mufattirat Termasuk Perkara Yang Merusak Dan Membatalkan Puasa Seseorang Dengan Kesepakatan Para Ulama Tayyip Makan Dan Juga Minum Dan Mendatangi Istri Pada Asalnya Adalah Diperbolehkan Ya Mubah Seseorang Makan Dan Mubah Dia Untuk Minum Dan Boleh Dia Mendatangi Istrinya Karena Dia Adalah Halal Ketika Dia Berkuasa Dia Tinggalkan Itu Allah Azza Wajar Karena Allah Mengatakan Ya Kulu Wasyrogu Hatta Yatabayyanalakum Al-Khaytul Abi Al-Minal Khaytul Aswadi Minal Fajar Boleh Makan Dan Minum Sampai Datang Fajar Kalau Sudah Datang Fajar Maka Tidak Boleh Makan Dan Minum Allah Melarang Makan Dan Minum Di Siang Hari Dan Juga Melarang Kita Untuk Mendatang Istri Kemudian Kita Tinggalkan Tinggalkan Untuk Siapa Untuk Allah Azza Wajar Padahal Asalnya Makan Dan Minum Tersebut Apa Hukumnya Hukumnya Boleh Kita Tinggalkan Semua Itu Karena Allah Kalau Yang Dibolehkan Saja Pada Asalnya Kita Tinggalkan Ya Seorang Muslim Meninggalkan Perkara Yang Asalnya Diperbolehkan Apalagi Perkara Yang Memang Dari Asal Diharamkan Ya Orang Yang Berpuasa Dia Terbiasa Membiasakan Dirinya Untuk Meninggalkan Ya Perkara Yang Asalnya Boleh Kalau Yang Boleh Saja Dia Tinggalkan Karena Ini Adalah Perintah Dari Allah Apalagi Perkara Yang Yang Diharamkan Jadi Diharapkan Orang Yang Berpuasa Selama Satu Bulan Ya Dan Dia Meninggalkan Perkara Perkara Yang Membatalkan Puasanya Maka Dia Terbiasa Meninggalkan Perkara Yang Diharamkan Dan Meninggalkan Perkara Yang Diharamkan Ini Adalah Termasuk Bagian Dari Takwallah Azza Wajah Demikian Pula Orang Yang Berpuasa Ini Dilatih Untuk Senantiasa Murokabah Merasa Diawasi Oleh Allah Azza Wajah Ya Karena Orang Yang Berpuasa Bisa Saja Dia Masuk Kedalam Kamarnya Menyimpan Air Ya Sebelum Datang Waktu Sahur Dia Simpan Di kamarnya Dia Kunci Dia Minum Bisa Dia Lakukan Tapi Kenapa Dia Tidak Lakukan Karena Dia Merasa Diawasi Oleh Allah Azza Wajah Ya Meskipun Bapak Saya Tidak Mengetahui Meskipun Anak Saya Tidak Mengetahui Tapi Dia Yakin Allah Mengetahui Apa Yang Apa Yang Dilakukan Sehingga Dia Tinggalkan Makan Minum Meskipun Dia Sendirian Di kamarnya Ya Dan Ini Melatih Seseorang Untuk Murokabah Dan Merasa Diawasi Oleh Allah Dan Apabila Seseorang Di dalam Kehidupan Dia Dimana Saja Dia Merasa Diawasi Oleh Allah Maka Ini Adalah Ya Bagian Dari Ketakwaan Dia Tinggalkan Kemaksiatan Baik Dilihat Oleh Manusia Maupun Tidak Dia Lakukan Perintah Allah Baik Dilihat Oleh Manusia Atau Tidak Ya Maka Ini Adalah Bagian Dari Ketakwaan Oleh Ketakwaan Allah Mengatakan Supaya Kalian Bertakwa Disamping Itu Di antara Hikmah Berpuasa Adalah Untuk Meredam Nafsu Karena Orang Yang berpuasa Maka Dia akan Mengurangi Makanan Dan juga Minum Dan Ini Akan Berpengaruh Pada Jalan Darahnya Dan Jalan Darahnya Yang Semula Lebar Semula Luas Ketika Dia berpuasa Maka Akan Sempit Dan Disebutkan Dalam Hadith Bahwa Syahtan Ini Berjalan Di dalam Tubuh Ya Anak Adam Ya Berjalan Di Jalan Jalan Darah Ketika Kita Mempersepit Ya Mempersempit Ya Jalan Tersebut Maka Syahtan Juga Akan Merasakan Dampaknya Ya Sehingga Orang Yang berpuasa Ini Biasanya Lebih mudah Untuk Menahan Hawa Nafsun Ya Karena Itu Disyariatkan Bagi Pemuda Yang Belum Mampu Untuk Menikah Ya Supaya Mereka Memperbanyak Puasa Karena Demikian Akan Membantu Dia Memperdam Hawa Nafsunya Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Wahai Para Pemuda Tidaklah Kalian Barang Siapa Diantara Kalian Yang Mampu Maka Tidaklah Dia Menikah Maka Barang Siapa Yang Belum Mampu Tidaklah Dia Berpuasa Karena Sesungguhnya Puasa Adalah Perisai Ya Adalah Perisai Pelindung Bagi Dia Itu Bisa Diantaranya Dalam Merdam Hawa Nafsunya Baik Itu Adalah Ayat Yang Ke 183 Ayat Yang Selanjutnya Allah Mengatakan Ayyaman Ma'dudat Hari Hari Yang Bisa Dihitung Setelah Menyebutkan Bahwasannya Diwajibkan Bagi Kita Berpuasa Itu Puasa Di Mulan Ramadhan Maka Allah Mengatakan Bahwasannya Kewajipan Puasa Tersebut Hanya Ayyaman Ma'dudat Hanyalah Hari-hari Yang Bisa Dihitung Maksudnya Disini Allah Tidak Mewajibkan Atas Kita Puasa Dalam Waktu Yang Lama Bukan Dua Bulan Bukan Tiga Bulan Bukan Lima Bulan Tapi Hanya Satu Bulan Dalam Satu Tahun Ya Empat Minggu Ya Empat Pekan Dalam Satu Tahun Ini adalah Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kaum Muslimin Ya Sehingga Sehingga Allah Mengatakan Ayyaman Ma'dudat Itu adalah Hari-hari Yang Bisa Dihitung Yang Sedikit Dan Maksudnya Adalah Untuk Menimbulkan Di dalam Hati Kita Semangat Dan Tidak Merasa Berat Dengan Ya Syariat Ini Sudah Sudah Disampaikan oleh Allah Di dalam Ayat Yang Sebelumnya Bahwasannya Kewajiban Ini Telah Di Diwajibkan Kepada Umat-umat Sebelum Kita Supaya Kita Merasa Ringat Kemudian Ditambah oleh Allah Di dalam Ayat Ini Dikatakan Oleh Allah Ayyaman Ma'dudat Ya Hari-hari Yang Bisa Dihitung Dan Jumlah Hari Ya Dalam Bulan Ramadhan Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan 29 Hari Dan Kemungkinan 30 30 Hari Tidak Mungkin Kurang Dari 29 Dan Tidak Mungkin Lebih Dari 30 Ya Dan Semua Hari-hari Hijriah Demikian Ya Tidak Kurang Dari 29 Dan Tidak Mungkin Lebih Dari 30 Lekain Itu Kalau Sudah Datang Waktu Syahban Seperti Ini Ya Kita Disunahkan Bagi Kau Muslimin Untuk Mengetahui Satu Syahban Ya Supaya Apa Supaya Ketika Datang Tanggal 29 Mereka Bisa Ru'iyah Ya Ru'iyah Hilal Kalau Mereka Bisa Melihat Hilal Berarti Besok Berpuasa Tapi Kalau Tidak Bisa Melihat Hilal Karena Mendung Misalnya Ya Maka Dalam Keadaan Demikian Mereka Menyempurnakan Menjadi 30 Hari Ya Mereka Menyempurnakan Menjadi 30 Hari Jadi Puasanya Baru Besok Lusanya Ya Karena Hari Di Dalam Ya Bulan-bulan Islam Bulan-bulan Hijriah Ini Tidak Lebih Dari 30 Hari Dan Tidak Kurang Dari 29 Baik Kemudian Allah Maka Faman Kana Minkum Marijan Aw Ala Safarin Fa'iddatum Min Ayyamin Okhar Disebutkan Oleh Allah Keringanan Yang Lain Apa Keringanannya Bagi Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Melakukan Safar Ya Ini Keringanan Di atas Keringanan Ya Disebutkan Bahwasannya Ini Sudah Diwajibkan Untuk Umat Sebelum Kalian Dan Dia Adalah Hari Hari Yang Sedikit Kemudian Yang Ketiga Diberikan Keringanan Bagi Orang Yang Sakit Faman Kana Minkum Marijan Barang Siapa Di Antara Kalian Yang Sakit Jadi Masa Dengan Sakit Disini Adalah Sakit Yang Menjadikan Dia Berat Untuk Berkuasa Karena Sakit Bermacam Macam Ada Sakit Yang Tidak Menjadikan Seseorang Berat Untuk Berkuasa Dan Disana Ada Sakit Yang Menjadikan Seseorang Berat Untuk Berkuasa Maka Ini Maksud Yang Kedua Itu Yang Menjadikan Seseorang Berat Untuk Berkuasa Ya Apabila Dia Berkuasa Menjadikan Dia Lemah Atau Menjadikan Dia Susah Untuk Sembuh Ya Dia Harus Minum Obat Misalnya Maka Dalam Keadaan Demikian Diberikan Keringan Ada Pun Sakit Yang Tidak Mempengaruhi Seperti Kesandung Batu Misalnya Sakit Ya Kan Maka Ini Tidak Menjadikan Seseorang Uzur Kemudian Dia Tidak Berkuasa Barang Siapa Di antara Kalian Yang Sakit Ini Uzur Yang Kedua Ya Uzur Yang Kedua Tadi Yang Pertama Masuk Di Dalam Orang Yang Sakit Ya Dikiaskan Dengan Orang Yang Sakit Adalah Seorang Wanita Yang Ya Yang Dia Lemah Ya Apabila Dia Berkuasa Ketika Dalam Kedan Hamil Atau Dalam Kedan Dia Menyusui Ya Dan Dia Merasa Lemah Tidak Bisa Melakukan Kuasa Dalam Kedan Hamil Tersebut Atau Dalam Kedan Menyusui Maka Dia Masuk Di Orang Yang Orang Yang Sakit Atau Dia Dalam Kedan Ya Dalam Kedan Safar Dalam Kedan Pembergian Karena Biasanya Orang Yang Pembergian Apalagi Zaman Dahulu Ini Adalah Tempatnya Orang Susah Ya Perjalanan Yang Panjang Belum Belum Lagi Terik Matahari Ya Maka Maka Tentunya Menjadikan Seseorang Lemah Di Dalam Berpuasa Orang Yang Demikian Maka Dia Mendapatkan Uzur Untuk Tidak Berpuasa Apa Kewajibannya Fa'iddatum Min Ayya Min Ukhar Maka Dia Mengganti Pada Hari-hari Yang Lain Kalau Hutangnya Lima Hari Maka Diganti Lima Hari Ya Hutangnya Tiga Hari Maka Diganti Tiga Hari Dan Firman Allah Min Ayya Min Ukhar Pada Hari-hari Yang Lain Ukurannya Adalah Satu Hari Meskipun Berbeda Jumlah Jamnya Meskipun Berbeda Jumlah Jamnya Yang penting Sama-sama Satu Hari Maksudnya Bagaimana Seadanya Kita Sekarang Berpuasa Di Indonesia Ya Berpuasa Di Indonesia Biasanya Berapa Jam Dari Subuh Sampai Maghrib 12 Jam 11 14 14 14 Kemudian Ternyata Kita Setelah Berpuasa Pas puasa Kita punya Hutang Ya Sakit Ya Di Indonesia Selama Lima Kemudian Setelah Bulan Ramadan Kita Kembali Lagi Tinggal Di Sebuah Negara Misalnya Disitu Sehari Disana Hanya Misalnya Dua Jam Atau Sehari Disanya Hanya Lima Jam Dari Waktu Subuh Sampai Maghrib Itu Hanya Butuh Lima Jam Kemudian Kita Tinggal Disana Dan Ingin Mengkodok Puasa Maka Puasa Yang kita Lakukan Disana Selama Lima Jam Tadi Itu Sudah Sudah Cukup Karena Allah Maka Sesuai Dengan Harinya Diganti Pada Hari-hari Yang Lain Satu Hari Diganti Dengan Satu Hari Meskipun Berbeda Jumlah 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 Karena Allah Mengatakan Ayya Min Ukhar Diganti Pada Hari-hari Hari-hari Yang Lain Kemudian Yang Dimasuk Dengan Safar Disini Safar Yang Disitu Seseorang Berbuka Puasa Dan Para Ulama Berbicara Tentang Hukum Berpuasa Ketika Safar Apa Hukumnya Ada Di Antara Ulama Yang Mengatakan Yang Afdol Adalah Berpuasa Itu Orang Yang Melakukan Safar Ada Yang Mengatakan Afdol Dia Tetap Berpuasa Dan Ada Yang Mengatakan Afdol Dia Tidak Berpuasa Dan Pendapat Yang Kuat Bahwasannya Disini Ada Perincian Bagaimana Perinciannya Apabila Dia Melakukan Safar Kemudian Dia Merasa Ringan Tidak Merasa Berat Dengan Safarnya Artinya Dia Melakukan Puasa Ya Dalam Keadaan Safar Tersebut Dia Merasa Ringan Tidak Ada Masalah Ya Apalagi Di zaman Sekarang Ya Alat-alat Transportasi Ini Sudah Luar Biasa Meskipun Seorang Dalam Keadaan Safar Ya Disana Ada AC Disana Ada Fasilitas Yang Menjadikan Kita Tidak Terlalu Capek Di Dalam Safarnya Maka Dalam Keadaan Demikian Yang Afdol Adalah Berpuasa Kenapa Pertama Kita Ingin Mendapatkan Keutamaan Bulan Ramadhan Beramal Soleh Di Bulan Ramadhan Ini Lebih Besar Pahalanya Daripada Kita Tunda Nanti Setelah Bulan Ramadhan Karena Zaman Waktu Ini Memiliki Pengaruh Terhadap Ganjaran Dan juga Pahal Kemudian Yang Kedua Lebih Cepat Kita Melaksanakan Kewajiban Ya Kalau Ditunda Ya Sampai Setelah Ramadhan Maka Berarti Kita Menunda Kewajiban Ya Kalau Kita Kerjakan Sekarang Maka Lebih Cepat Kita Melaksanakan Apa Melaksanakan Kewajiban Kemudian Yang Ketiga Lebih Mudah Karena Kita Beribadah Bersama Sama Dengan Orang Lain Berbeda Kalau Kita Tunda Nanti Bulan Syawal Bulan Dul Kodah Bulan Dul Hijjah Terkadang Seseorang Berat Untuk Melakukan Puasa Kalau Sendirian Yang Lainnya Makan Yang Lainnya Minum Kemudian Kita Berpuasa Maka Ini Terkadang Tentunya Demikian Lebih Ringan Bagi Bagi Kita Taib Kalau Dia Merasa Berat Ya Di Dalam Safarnya Ya Sudah Hampir Pingsan Ya Dan Sudah Berkunang Kunang Dan Seterusnya Maka Dalam Keadaan Demikian Afdol Dia Berbuka Berbuka Puasa Bahkan Dalam Satu Keadaan Yang Dikawatirkan Disitu Dia Termudorati Bisa Sampai Meninggal Misalnya Maka Wajib Baginya Untuk Berbuka Puasa Ya Wajib Baginya Untuk Berbuka Puasa Lekirnya Dalam Sebuah Hadith Pernah Suatu Saat Nabi Sallallahu Sallam Melihat Ada Sekerumunan Manusia Ya Dan Di Tengah Tengah Mereka Ada Seorang Laki Laki Yang Sedang Ya Terbaring Maka Nabi Sallallahu Sallam Maha Hadha Ya Beliau Mengatakan Ada Apa Ini Ya Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Maka Laisa Minal Birri Asiyam Fisafar Bukan Termasuk Kebaikan Seseorang Berpuasa Dalam Kadaan Dalam Kadaan Safar Ya Bukan Termasuk Kebaikan Seseorang Berpuasa Dalam Kadaan Safar Maksudnya Adalah Apabila Seseorang Ketika Safarnya Merasa Berat Ya Dan Tidak Bisa Kuat Di dalam Puasanya Bahkan Dia lemes Di dalam Melakukan Solat Fardu Misalnya Maka Dalam Keadaan Demikian Ya Afdolnya Dia adalah Meninggalkan Puasa Dan Mengganti Pada Hari-hari Yang Lain Sebagian Ulama Seperti Ibn Hazm Ya Beliau Berpendapat Dengan Ayat Ini Bahwa Berpuka Puasa Bagi Orang Yang Safar Ini Wacib Hukum Ya Dan Ini Menyelisihi Pendapat Jumhur Beliau Berpendapat Fa'iddatu Min Ayya Min Ufar Berarti Orang Yang Safar Wajib Untuk Berpuasa Kalau Tidak Berpuasa Orang Yang Safar Wajib Untuk Berbuka Kalau Kalau Dia Tetap Berpuasa Tidak Sah Ini Ucapan Siapa Ibn Hazm Orang Yang Safar Kalau Dia Tetap Berpuasa Dia Tidak Tidak Sah Harus Berbuka Katanya Demikin Maka Ini Bertentangan Dengan Pendapat Jumhur Ulama Yang Mengatakan Orang Yang Melakukan Safar Dan Dia Berpuasa Maka Dia Tetap Sah Makanya Dalam Hadis Yang Lain Sebagian Sahabat Cerita Kami Safar Bersama Rasulullah S.A.W. Kami Safar Bersama Rasulullah S.A.W. Faminnas Sa'imu Wa minnal Muftir Ada Diantara Kami Yang Berpuasa Dan Ada Diantara Kami Yang Berbuka Falam Ya'ib Sa'imu Ala Muftir Walal Muftir Ala Sa'im Maka Orang Yang Berpuasa Diantara Kami Tidak Mencelah Orang Yang Berbuka Demikian Pula Orang Yang Berbuka Tidak Mencelah Orang Yang Berpuasa Dan Sa'at Itu Mereka Safar Bersama Siapa Bersama Rasulullah S.A.W. Dan Tidak Dicelah Oleh Rasulullah Yang Berpuasa Sah Puasanya Yang Tidak Berpuasa Maka Boleh Boleh Saja Karena Dia Dalam Kedana Safar Ta'im Kemudian Setelah Itu Allah Mata Dan Bagi Orang Yang Mampu Melakukan Puasa Makan Dalah Dia Membayar Fidyah Ini Di Awal Sebelum Diwajibkan Puasa Ini Bagi Semuanya Sebelum Diwajibkan Ternyata Dahulu Ketika Pertama Kali Diwajibkan Puasa Di Bulan Ramadan Ini Diberikan Pilihan Ya Orang Yang Berpuasa Maka Itu Lebih Baik Dan Orang Yang Tidak Ingin Berpuasa Padahal Dia Mampu Boleh Tetapi Harus Membayar Apa Bayar Fidyah Itu Dulu Demikian Sebelum Diwajibkan Semuanya Ya Orang Yang Mampu Harus Berpuasa Maka Sebelumnya Diberikan Pilihan Silahkan Mau Berpuasa Atau Tidak Tapi Kalau Tidak Berpuasa Maka Harus Membayar Apa Membayar Fidyah Ya Allah Ma'atakan Wa'ala Lathina Yutih Kunahu Fidyah Dan Atas Orang Yang Mampu Maka Dia Membayar Fidyah Ya Apa Fidyahnya To'amu Miskin Memberi Makan Orang Orang Miskin Yaitu Setiap Satu Hari Yang Dia Tinggalkan Maka Dia Memberi Makan Satu Orang Miskin Maka Baikan Bagi Dirinya Dan Kalian Berpuasa Itu Lebih Baik Bagi Kalian Jadi Meskipun Diberikan Pilihan Tadi Tetap Puasa Itu Lebih Baik Bagi Kalian Karena Di Dalam Puasa Ada Hikmah Yang Tidak Didapatkan Dalam Membayar Fidyah Ya Ketika Seseorang Melakukan Puasa Maka Disana Ada Hikmah Yang Lain Yang Tidak Ada Pada Membayar Fidyah Seperti Misalnya Apa Tadi Ya Orang Yang Berpuasa Maka Dia Dia Akan Mengurangi Syahwat Demikian Pula Kebaikan Yang Lain Kesehatan Yang Dia Dapatkan Ketika Berpuasa Dan Ini Tidak Didapatkan Ketika Seseorang Hanya Membayar Fidyah Disamping Ketakwaan Yang Akan Dihasilkan Oleh Orang Yang Berpuasa In Kuntum Ta'lamun Kalau Kalian Mengetahui Yaitu Kalau Kalian Mengetahui Hikmah Dan Faidah Dari Berpuasa Tersemua Kemudian Setelah Itu Allah Mata Kapan Diwajibkan Puasa Tadi Diwajibkan Di Bulan Ramadhan Diwajibkan Puasa Tadi Di Bulan Ramadhan Dan Ini Menunjukkan Sebagian Mengatakan Bahasanya Kita Menyebutkan Bulan Ramadhan Ini Disebutkan Di Depannya Bulan Atau Dalam Bahasa Arab Syahr Sehingga Sebagian Salaf Mengatakan Harus Kita Mengatakan Syahr Ramadhan Tidak Boleh Kita Hanya Mengatakan Ramadhan Saja Benda Dengan Ayat Tapi Pendapat Ini Pendapat Yang Lemah Dan Pendapat Yang Kuat Boleh Kita Mengatakan Syahr Ramadhan Dan Boleh Kita Mengatakan Ramadhan Saja Boleh Kenapa Karena Beberapa Hadis Menunjukkan Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam Hanya Menyebutkan Ramadhan Sebagaimana Dalam Hadis Man Soma Ramadhan Barang Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dan Beluh Mengatakan Mangkama Ramadhan Ya Barang Siapa Yang Melakukan Solat Malam Di Ramadhan Beluh Tidak Menyebutkan Syahr Tidak Menyebutkan Bulan Menunjukkan Bolehnya Seseorang Mengatakan Ramadhan Saja Atau Mengatakan Syahr Ramadhan Dua Dua Dua-Dua Yang Yang Diturunkan Di Dalam Al-Quran Maksud Diturunkan Al-Quran Di Sini Adalah Diturunkan Dari Lauhul Mahfud Ke Langit Dunia Diturunkan Dari Mana Dari Lauhul Mahfud Ke Langit Dunia Maka Diturunkan Sekali Oleh Allah Ya Dan Ini Terjadi Di Bulan Apa Di Bulan Ramadhan Adapun Diturunkannya Al-Quran Dari Langit Dunia Menuju Ke Rasulullah Sallallahu Assalam Waktu Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Maka Ini Diturunkan Secara Berangsur Angsur Selama Dua-puluh Tiga Tahun Ya Semenjak Ayat Yang Pertama Itu Iqra Sampai Ayat Yang Terakhir Maka Diturunkan Secara Berangsur Rangsur Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Selama Dua-puluh Tiga Tahun Jadi Diturunkan Al-Quran Di Bulan Ramadhan Maksudnya Adalah Dari Mana Tadi Menuju Ke Langit Dunia Itu Sekali Ini Yang Dimaksud Ya Ada Dari Langit Dunia Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Diturunkan Secara Berangsur Selama 23 Tahun Sesuai Dengan Kejadian Dan Peristiwa Dan Ini Menunjukkan Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan Allah Memilih Ya Bulan Ramadhan Di Antara 12 Bulan Untuk Diturunkan Di Dalam Al-Quran Dan Para Sebagian Mengatakan Seluruh Perkara Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Maka dia akan mendapatkan Keutamaan yang Besar Keutamaan yang tinggi Al-Quran Diturunkan oleh Malaikat Jibril Maka Jibril menjadi Malaikat yang paling Utama Dia adalah Pemukanya Malaikat Al-Quran Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Maka beliau menjadi Nabi yang paling Mulia Al-Quran Diturunkan Pertama kali Di Kota Mekah Maka Kota Mekah Menjadi Negeri yang Paling Mulia Sebagaimana Dalam hadith Nabi Sallallahu Ketika Meninggalkan Kota Mekah Beliau Atakan Sungguh Aku mengetahui Bahwa Engkau adalah Sebaik-baik Negeri Allah Dan Engkau adalah Negeri yang Paling Dicintai oleh Allah Al-Quran Diturunkan Di bulan Ramadhan Maka Jadilah Bulan Ramadhan Sebagai Bulan yang Paling Afdahl Tidak ada Bulan yang Lebih mulia Daripada Bulan Ramadhan Dia adalah Sayyidu Syuhur Dia adalah Pemukanya Bulan-bulan Al-Quran Diturunkan Di malam Lailatul Qadar Maka Jadilah Malam Lailatul Qadar Sebagai Malam yang Paling Mulia Karena Diturunkan Di dalamnya Al-Quran Dan Di dalam Hadith Orang Yang Mempelajari Al-Quran Demikan Pula Orang Yang Mengajarkan Al-Quran Maka Dia adalah Sebaik-baik Manusia Sebaik-baik dari kalian Adalah orang Yang mempelajari Al-Quran Dan juga Mengajarkan Al-Quran Demikian Setiap yang Berhubungan dengan Al-Quran Di antara Di antara 12 bulan Untuk Diturunkan Di dalamnya Al-Quran Diturunkan Al-Quran Tersebut Sebagai Petunjuk Bagi manusia Petunjuk Berangsi Apa yang Berpegang Dengan Al-Quran Mengikuti Petunjuk Yang ada Di dalamnya Maka Dia akan Selamat Di dunia Dan Di akhir Berasal Al-Quran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Dia lah Yang mengetahui Tentang kita Apa yang Terbaik Bagi kita Sebagai manusia Dan apa yang Mudarat Bagi Kita Sebagai Manusia Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Mengetahui Dan Maha Mengetahui Apa yang Terbaik Bagi Manusia Kalau kita Ingin selamat Maka Tidaklah Kita Berpegang Dengan Al-Quran Ya Hudalilinnas Sebagai Petunjuk Bagi manusia Dan Sebagai Bukti Yang Nyata Bukti Yang Jelas Dari Kebenaran Petunjuk Tadi Dan Dia Adalah Al-Furqan Pembeda Antara Kebenaran Dan Kebatilan Pembeda Antara Yang Haram Dengan Yang Halal Maka Al-Quran Adalah Al-Furqan Pembeda Antara Kebenaran Dengan Kebatilan Dan Dia Adalah Sekaligus Petunjuk Bagi Manusia Oleh Karena Itu Di Bulan Ramadhan Kita Disunahkan Untuk Memperbanyak Membaca Al-Quran Ya Dan Dahulu Nabi Sallallahu Sallam Bermuda Rasah Bersama Jibril Di Bulan Ramadhan Lebih Banyak Daripada Bulan Bulan Yang Lain Kalau Bisa Ya Di Bulan Ramadhan Ya Jatah Kita Untuk Membaca Al-Quran Ini Di Perbanyak Ya Kalau Sebelumnya Bisa Setengah Jus Perhari Maka Usahakan Di Bulan Ramadhan Lebih Banyak Dari Bisa Bisa Satu Jus Bisa Satu Jus Diatur Ya Dalam Sehari Satu Jus Berarti Di Pagi Hari Ya Dua Lembar Ya Di Siang Hari Dua Lembar Dan Seterusnya Sehingga Di Malam Hari Dia Bisa Menyelesaikan Ya Dan Sehari Semalam Bisa Satu Jus Ya Dan Seterusnya Sehingga Dalam Satu Bulan Ini Dia Bisa Menyelesaikan Yang Bisa Menghantamkan Al-Quran Kalau Bisa Lebih Dari Itu Maka Tentunya Lebih Baik Ya Di Bulan Suci Kita Memperbanyak Membaca Al-Quran Dan Bulan Ramadhan Adalah Bulan Al-Quran Kemudian Allah Mengatakan Faman Syahida Minkum Syahra Falyasun Maka Barang Siapa Di Antara Kalian Yang Menyaksikan Bulan Ramadhan Tidak Dia Berpuasa Ayat Ini Menasehkan Menghapuskan Ayat Yang Sebelumnya Sebagaimana Ini Pendampak Sebagian Ulama Kalau Yang Sebelumnya Tadi Seseorang Diberikan Pilihan Antara Berpuasa Dengan Membayar Fidyah Maka Dihapus Dengan Firman Allah Faman Syahida Minkum Syahra Falyasun Maka Barang Siapa Yang Menyaksikan Bulan Ramadhan Itu Menyaksikan Dalam Kadaan Dia Sehat Ya Bukan Dalam Kadaan Sakit Dan Dia Mendapatkan Bulan Ramadhan Dalam Kadaan Dia Mukim Ya Dalam Kadaan Dia Mukim Tidak Dalam Kadaan Safar Ya Kalau Dia Mendapatkan Bulan Ramadhan Dalam Kadaan Dia Sehat Dalam Kadaan Dia Mukim Tidak Safar Maka Falyasun Makan Dalah Dia Berpuasa Dan Dia Adalah Perintah Ya Semua Ya Yang Punya Kemampuan Dan Dia Mendapatkan Bulan Ramadhan Tidak Dalam Kadaan Sakit Tidak Dalam Kadaan Safar Falyasun Makan Dalah Dia Berpuasa Tidak Ada Pilihan Yang Lain Ya Tidak Ada Pilihan Membayar Fidyah Falyasun Makan Dalah Dia Berpuasa Taib Apakah Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Safar Tetap Mendapatkan Keringanan Ketika Diwajibkan Semua Untuk Berpuasa Dan Tidak Membar Fidyah Maka Allah Mengulang Kembali Allah Mengatakan Dan Barang Siapa Yang Sakit Atau Dia Dalam Keadaan Safar Makan Dalah Dia Mengganti Pada Hari Yang Lain Allah Ingin Menjelaskan Meskipun Hukumnya Sudah Berupah Tadi Yang Sebelumnya Diberikan Pilihan Sekarang Menjadi Wajib Semuanya Tetapi Keringanannya Tetap Ya Ruksohnya Tetap Orang Yang Sakit Boleh Berbuka Dan Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Safar Juga Boleh Untuk Berbuka Karena Mungkin Sebagian Menyangka Oh Berarti Sudah Tidak Boleh Berbuka Dan Disini Allah Mengatakan Kembali Supaya Orang Tidak Menyangka Setelah Berubah Hukumnya Kemudian Berarti Ruksahnya Dihilangkan Oleh Allah Tidak Tapi Allah Tetap Menetapkan Ruksah Ini Allah Menginginkan Bagi Kalian Kemudahan Ya Allah Menginginkan Bagi Kalian Kemudahan Ya Berapa Banyak Kemudah Yang Allah Berikan Ya Dan Allah Tidak Menghendaki Bagi Kalian Kesusahan Ya Hanya Waktu Waktu Yang Sedikit Ya Dan Sehari Saja Ya Kemudian Apabila Dia Tidak Mampu Maka Bisa Diganti Pada Hari Yang Lain Ya Dan Orang Yang Sakit Boleh Tidak Berkuasa Diganti Pada Hari Yang Lain Orang Yang Safar Ya Boleh Dia Berbuka Puasa Dan Diganti Pada Hari Yang Lain Wali Dan Tidak Kalian Menyempurnakan Jumlahnya Tidak Kalian Menyempurnakan Jumlahnya Itu berapa Jumlahnya Tadi Dua Sembilan Atau Tiga Polo Ada Yang Mengatakan Kenapa Allah Mengatakan Ini Karena Mungkin Sebagian Ada Yang Mengatakan Cukup Saya Melakukan Puasa Satu Atau Dua Hari Sisanya Saya Tidak Perlu Berpuasa Kan Yang Penting Saya Sudah Berpuasa Di Bulan Ramallah Allah Mengatakan Wali Tuk Milun Iddah Tidak Kalian Menyempurnakan Jumlah Puasanya Satu Bulan Penuh Kemudian Ada Yang Mengatakan Maksudnya Ini Menekankan Kembali Kewajiban Untuk Membayar Mengkodok Puasa Yang Ditinggalkan Di Ayat Sebelumnya Sebelumnya Allah Mengatakan Barang Siapa Yang Sakit Atau Dia Safar Maka Dia Mengganti Pada Hari Hari Yang Lain Maka Ditekankan Oleh Allah Kembali Supaya Kita Menyempurnakan Iddah Supaya Kita Menyempurnakan Jumlah Bilangan Berpuasa Dalam Satu Bulan Kalau Jumlahnya 29 Hari Dan Kita Baru Berpuasa 15 Hari Maka Lengkapi Ia Segera Dilanjutkan Ia Segera Ditunikan Hutang Tersebut Dan Supaya Kalian Mengagungkan Allah Atas Apa Yang Telah Berikan Kepada Kalian Berubah Hidayah Supaya Kalian Mengucapkan Takbir Ini Ini Tafsir Sebagian Ulama Dan Ini Menunjukkan Disyariatkannya Mengucapkan Takbir Apabila Sudah Selesai Berpuasa Yaitu Apabila Sekarang Adalah Tanggal 29 Misal Ya Bulan Ramadhan Kemudian Sorenya Kita Melihat Hilal Berarti Besok Kita Idul Fitr Maka Disitulah Kita Disyariatkan Untuk Mengucapkan Takbir Kapan Ketika Sudah Disempurnakan Iddah Ya Sudah Disempurnakan Satu Bulan Ramadhan Maka Setelahnya Baru Disyariatkan Untuk Mengucapkan Takbir Diucapkan Ya Takbir Idul Fitri Ya Sampai Imam Naik Ke atas Mimbar Ya Sampai Imam Naik Ke atas Mimbar Apabila Sudah Salat Idul Fitri Maka Sudah Tidak Disyariatkan Lagi Untuk Mengucapkan Takbir Dan Supaya Kalian Bersyukur Kepada Allah Atas Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Kalian Kemudian Yang Allah Berikan Kepada Kalian Sehingga Kalian Bisa Melaksanakan Puasa Tersebut Dengan Mudah Selama Satu Bulan Kemudian Setelahnya Allah Maka Wa Iza Sa'alaki Ibad Anni Fa Inni Qarif Dan Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Wahy Muhammad Tentang Diriku Maka Sesungguhnya Aku adalah Dekat Ayat ini Ada Sahabat Nuzulnya Ada Sebagian Orang Orang Arab Baduy Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Rabb kami Adalah Dekat Sehingga Cukup Kami Bermunajah Tidak Perlu Mengeraskan Suara Ataukah Rabb kami Adalah Baid Jauh Sehingga Kami Harus Memanggil Dengan Suara Yang Keras Kemudian Allah Menurunkan Ayat Wa Iza Sa'alaki Ibadi Anni Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Diriku Itu Pertanyaan Tadi Apakah Allah Jawa Atau Atau Dekat Maka Sesungguhnya Aku Adalah Dekat Menunjukkan Bahasanya Di antara Nama Allah Adalah Al-Qarib Dan di antara Sifat Allah Adalah Al-Qurq Allah Memiliki Sifat Dekat Dan Dekatnya Allah Sesuai Dengan Keagungannya Dekatnya Allah Adalah Sesuai Dengan Keagungannya Tidak Sama Dengan Kedekatan Yang Dilakukan Oleh Makhluk Terhadap Makhluk Yang Lain Allah Maha Mengetahui Dan Maha Melihat Apa yang Dilakukan Oleh Para Hamba Dan Mendengar Apa yang Mereka Ucapkan Tidak Perlu Mereka Berteriak Teriak Ya Mengeraskan Suaranya Ya Allah Dia Yang Semih Maha Mendengar Dan Dia Yang Maha Dekat Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam Mendengar Sebagian Sahabat Mereka Mengeraskan Suaranya Ketika Berdoa Maka Nabi Sallallahu Sallam Mereka Irba'u Ala Anfusikum Hendaklah Kalian Menyayangi Diri Diri Kalian Ya Sesungguhnya Kalian Tidak Sedang Berdoa Kepada Ya Sesuatu Yang Atau Zat Yang Ghaiban Ya Yang Dia Adalah Tidak Mendengar Dan Dia Adalah Ghaib Jauh Dari Kalian Tetapi Kalian Sedang Berdoa Kepada Allah Dan Yang Maha Mendengar Dan Maha Dekat Ya Pertunjuk Dari Nabi Sallallahu Sallam Supaya Mereka Melirihkan Suaranya Ketika Ketika Berdoa Karena Mereka Sedang Berdoa Kepada Allah Yang Maha Dekat Dan Juga Maha Maha Mendengar Kemudian Allah Mengatakan Aku Mengabulkan Doa Orang Yang Berdoa Kepadaku Apabila Dia Berdoa Ya Aku Akan Mengabulkan Doa Orang Yang Berdoa Kepadaku Apabila Dia Berdoa Berdoa Dan Dia Melaksanakan Syarat Syarat Maka Allah Akan Mengabulkan Doanya Ya Di antara Syarat Dikabulkan Doa Ya Di antaranya Yang pertama Adalah Tidak Memakan Harta Yang Haram Demikian Pula Tidak Memakai Pakaian Dari Harta Yang Haram Sebagaimana Dalam Hadith Ya Ada Seorang Laki-laki Yang Dia Melakukan Perjalanan Panjang Kemudian Sambik Kusut Ya Pakainya Kemudian Dia Menengah Adakan Kedua Tangannya Dan Mengantakan Ya Rabbi Ya Rabbi Kemudian Dikatakan Rasulullah S.A.W. Wa Mat'amu Haram Wa Masyarabu Haram Wa Gudhiyah Bil Haram Fa Anna Yustajabullah Tetapi Makanannya Adalah Makanannya Haram Kemudian Minumannya Adalah Minumannya Haram Pakaian Adalah Pakaian Haram Dan Dikenyangkan Dia Dengan Makanannya Haram Fa Anna Yustajabullah Maka Bagaimana Orang Yang Demikian Akan Dikabulkan Doanya Menunjukkan Bahasa Seseorang Apabila Ingin Doanya Mustajab Maka Dia Harus Menjaga Makanannya Menjaga Rezekinya Hati-hati Di dalam Mencari Rezekinya Demikian Pula Di antara Sarannya Adalah Tidak Tergesa-gesa Mengatakan Bahas Asai Sudah Berdoa Tapi Kok Belum Dikabulkan Oleh Allah Ini Namanya Tergesa-gesa Di dalam Berdoa Sebutkan Dalam Hadith Ya Allah Mengabulkan Doa Seseorang Selama Dia Tidak Tergesa-gesa Kalau Dia Tergesa-gesa Dengan Mengatakan Ucapan Tadi Maka Justru Menjadi Sebab Tidak Dikabulkan Doanya Falyast Falyastajibuli Walyu'minubi La'allahum Yarshudul Maka Dahlah Mereka Menjawab Diriku Menjawab Diriku Maksudnya Di sini Adalah Apabila Diperintah Oleh Allah Maka Kita Laksanakan Perintahnya Dan Apabila Kita Dilarang Maka Dahlah Kita Jauhi Larangannya Menunjukkan Bahasanya Di Antara Sebab Seseorang Dikabulkan Doanya Adalah Dengan Istijabah Di Amrillah Di antara Sebabnya Adalah Seseorang Menjawab Allah Azawajan Itu Dengan Beriman Dan Beramal Soleh Mendekatkan Diri Kepada Allah Melaksanakan Perintah Menjauhi Larangan Makanya Adalah Sebab Dikabulkan Doanya Walyu'minubi Dan Dahlah Mereka Beriman Denganku Percaya Kepadaku La'allahum Yarshudul Supaya Mereka Menjadi Orang Yang Lurus Ya Supaya Mereka Menjadi Orang Yang Lurus Soal Apa Hubungannya Antara Doa Disini Dengan Hukum Hukum Puasa Tadi Dalam Ayat 183 Sampai 185 Disebutkan Tentang Hukum Hukum Berpuasa Kewajipannya Orang Yang Sakit Orang Yang Safar Bagaimana Orang Yang Mampu Dan Dia Tidak Berpuasa Ya Kenapa Disini Disebutkan Tentang Doa Siapa Yang Tau Dan Setelahnya Yaitu Ayat 187 Disebutkan Lagi Tentang Masalah Puasa Tapi Diselah Selai Dengan Ayat Tentang Doa Sebagian Ulama Mengatakan Ini adalah Isyarat Dari Allah S.W.T Bahwasannya Orang Yang Berpuasa Doanya Mustajab Sebagai Manan Dalam Sebuah Hadith Rasulullah S.W.T Menyebutkan Ada Tiga Golongan Orang Yang Mustajab Doa Di Antara Yang disebutkan Adalah Orang Yang Berpuasa Sampai Dia Berbuka Orang Yang Berpuasa Sampai Dia Berbuka Dan Ini Menunjukkan Tentang Keutamaan Berdoa Ketika Dalam Kedan Puasa Ini adalah Termasuk Doa Yang Mustajab Doa Yang Mustajab Diantaranya Adalah Ketika Berpuasa Baik Ayat Yang Terakhir Adalah Firman Allah Dihalalkan Untuk Kalian Pada Malam Berpuasa Untuk Melakukan Rafath Ila Nisaikum Kepada Wanita Wanita Kalian Kepada Istri Kalian Ar-Rafath Maknanya Adalah Mendatangi Istri Ar-Rafath Artinya Adalah Mendatangi Istri Berjima Di dalam Ayat Allah Mengatakan Telah Dihalalkan Bagi Kami Laila Tosian Pada Malam Berpuasa Yaitu Besok Berpuasa Maka Pada Malam Dihalalkan Dibolehkan Untuk Mendatangi Istri Istri Kami Jadi Menunjukkan Bahwasannya Di antara Hukum Berpuasa Di malam Hari Yaitu Sudah Datang Waktu Maghrib Sampai Datang Waktu Subuh Maka Dihalalkan Bagi Orang Orang Yang Berpuasa Untuk Mendatangi Istrinya Halal Yang Tidak Boleh Adalah Melakukannya Di Siang Hari Maka Ini Termasuk Pengurusak Puasa Yang Paling Berat Mendatangi Istri Di Siang Hari Di Bulan Puasa Maka Ini Termasuk Yang Yang Paling Berat Ansamanya Dan Kefarahnya Adalah Kefarah Yang Mughalada Nyaka Farah Yang Berat Pertama Dia harus Membebaskan Budak Kalau Tidak Ada Maka Berpuasa Selama Dua Bulan Berturut Turut Dua Bulan Berturut Dia Berpuasa Tidak Dia Boleh Berhenti Dari Puasanya Kecuali Ada Udur Kalau Tidak Ada Udur Dia Berbuka Maka Harus Diulang Kembali Dari Awam Kalau Tidak Mampu Maka Dia Disuruh Untuk Memberi Makan Kepada 60 Orang Miskin Yang Memberi Makan Untuk 60 Orang Orang Miskin Maka Ini Dindamakan Dengan Kafarah Yang Berat Termasuk Jenis Tebusan Yang Berat Baik Dihalalkan Untuk Kalian Wahai Kau Muslimin Pada Malam Berpuasa Untuk Melakukan Rafath Kepada Istri Istri Kalian Kenapa Karena Mereka Adalah Pakaian Bagi Kalian Wahai Laki Laki Dan Kalian Wahai Laki Laki Adalah Pakaian Bagi Mereka Menunjukkan Kedekatan Antara Suami Dengan Istri Sehingga Di Umbamakan Wala Allah Sebagai Pakaian Dan Pakaian Ini adalah Suatu yang Sangat Dekat Dengan Diri Seseorang Istri 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 Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Istri Kita Sangat Dekatnya Kalian Sehingga Dihalalkan Bagi Kalian Untuk Melakukan Rafath Di malam Hari Di bulan Kuasa Alimallahu Annakum Kuntum Takhtanuna Anfusakum Fataba Alaykum Ba'afa'ankum Allah Tahu Bahwasannya Kalian Telah Mengkhianati Diri Diri Kalian Jadi Sebelumnya Tidak Boleh Jadi Sebelumnya Aturannya Kalau Sudah Datang Waktu Solat Isya Kalau Sudah Datang Waktu Solat Isya Maka Tidak Boleh Lagi Makan Tidak Boleh Lagi Minum Tidak Boleh Mendatangi Istrinya Sampai Datang Besok Maghrib Lagi Atau Seandainya Dia tertidur Sebelum Solat Isya Maka Setelah Bangun Di Tengah Malam Tidak Boleh Lagi Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Mendatangi Istrinya Sampai Besok Sampai Besok Maghrib Sampai Besok Maghrib Ini Aturan Sebelumnya Hukumnya Demikian Dan Ini Berat Dilakukan oleh Para sahabat Sehingga Ada Sebagian Mereka Yang Tidak Kuat Ya Ada Sebagian Mereka Disebutkan Dalam Sebuah Kisah Ya Dia Kalau Siang Di Bulan Ramadhan Dia Bekerja Di Kebun Ya Kecapean Sore Dia Pulang Ya Kemudian Saking Capeknya Belum Makan Menjelang Maghrib Dia Ketiduran Dan Tidak Bangun Kecuali Setelah Setelah Kalau Demikian Keadanya Maka Aturannya Tidak Boleh Dia Makan Dan Minum Sampai Besok Lagi Padahal Seharian Dia Sudah Kerja Malum Sudah Capek Ya Dia Tidak Boleh Makan Dan Minum Akhirnya Hampir Sahabat Ini Pingsan Dan Ada Sebagian Mereka Ya Datang Waktu Salat Isa Atau Dia Ketiduran Sehingga Dia Ya Tetap Mendatangi Istrinya Ya Tetap Mendatangi Istrinya Karena Sudah Tidak Mampu Ya Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Memberikan Keringanan Kepada Kaum Muslimin Alimallah Allah Tahu Bahasanya Kalian Sebelumnya Mengkhianati Dari Kalian Sendiri Ada Diantara Kalian Yang Melanggar Allah Tahu Ya Fata Ba'alaikum Maka Allah Memberikan Tawbat Kepada Kalian Memaafkan Kalian Wa'afa'anku Sekarang Diberikan Keringanan Oleh Allah Ya Dan Ini adalah Fadl Minallah Karunia Dan juga Nugrah Yang Allah Berikan Kepada Kau Muslimin Keringanan Yang Sangat Banyak Yang Sebelumnya Dilarang Mereka Untuk Mendatangi Isteri Setelah Solat Isya Atau Setelah Dia tidur Di waktu Malam Maka Sekarang Dihalalkan Kemudian Allah Maka Sekarang Maka Maka Sekarang Datangilah Mereka Ya Maka Sekarang Datangilah Mereka Sebelumnya Allah Mengatakan Dihalalkan Dikuatkan Lagi oleh Allah Sekarang Datangilah Mereka Diperintahkan oleh Allah Ingin Menguatkan Bahasanya Hukumnya Sekarang Boleh Sekarang Halal Yang sebelumnya Tidak halal Sekarang Diperbolehkan Ya Menguatkan Bahasanya Mendatangi Mereka Di waktu Malam Maka Ini Dihalalkan Bagi orang Orang Yang Yang Berkuasa Wabatahu Ma Katab Allah Lakum Dan Dahlah Kala Mencari Apa Yang Telah Diwajibkan Atau Yang Telah Allah Tetapkan Atas Kalian Mencari Mencari Yang Allah Telah Tetapkan Atas Kalian Ada Yang Mengatakan Maksudnya Mencari Anak Dengan Cara Mendatangi Istri Menunjukkan Niat Seseorang Mendatangi Istri Diantaranya Adalah Ingin Mendapatkan Keturunan Yang Salih Dan Ada Yang Mengatakan Carilah Apa Yang Sudah Allah Tuliskan Untuk Kalian Maksudnya Carilah Laylatul Qadr Carilah Apa Laylatul Qadr Meskipun Dibolehkan Untuk Mendatangi Istri Di Malam Hari Maka Jangan Lupa Untuk Mencari Laylatul Qadr Jangan Laleh Dengan Kenimatan Tersebut Dengan Kelezatan Tersebut Kemudian Kalian Meninggalkan Iktikaf Tidak Perhatian Dengan Laylatul Qadr Maka Allah Mengatakan Sekarang Datangi Mereka Dan Carilah Apa Yang Telah Allah Tetapkan Atas Kalian Ada Yang Mengatakan Maksudnya Disuruh Untuk Mencari Laylatul Qadr Kemudian Allah Mengatakan Dan Makan Dan Juga Minum Itu Di Waktu Malam Makanlah Dan Juga Minumlah Di Waktu Malam Sampai Jelas Bagi Kalian Apa Benang Putih Dari Benang Yang Hitam Yang Dimasuk Dengan Benang Putih Disini Adalah Datangnya Waktu Siang Dan Benang Hitam Disini Adalah Perginya Waktu Malam Jelas Bagi Kalian Ya Min Al-Fajr Datangnya Waktu Al-Fajr Yaitu Datangnya Waktu Siang Dan Perginya Waktu Malam Ditandai Dengan Datangnya Al-Fajr Yang dimaksud Dengan Al-Fajr Disini Adalah Fajr Sadiq Itu Fajr Yang Kedua Karena Fajr Ada Fajr Kadib Dengan Fajr Sadiq Yang dimaksud Fajr Yang kedua Fajr Sadiq Tandanya Apabila Cahaya Di sebelah Timur Ini sudah Merata Sudah Merata Dari Utara Keselatan Maka Ini adalah Tanda Bahasa Ini sudah Datang Waktu Fajr Tapi Kalau Cahayanya Baru Naik Ke atas Ya Tidak Tidak Merata Tidak Menyebar Maka Ini baru Fajr Yang Kadib Atau Fajr Yang Pertama Dan Ini menunjukkan Ya Perintah Allah Makan Dan Minum Sampai Datang Waktu Fajr Menunjukkan Apa Yang pertama Menunjukkan Makan Dan Minum Di Waktu Malam Boleh Kemudian Yang kedua Isyarat Tentang Disyariatkannya Melakukan Sahur Ya Makan Dan Minumlah Sampai Terbitawa Wajr Berarti Isyarat Disyariatkannya Untuk Melakukan Sahur Dan Sahur Ini Sunnah Nabi S.A.W. Maksudkan Tassaharu Fa'inna Fissahuri Barakah Tidaklah Kalian Melakukan Sahur Karena Di Dalam Sahur Itu Ada Berkah Ya Orang Yang Melakukan Sahur Maka Insya Allah Dia Akan Mendapatkan Berkah Apa Berkahnya Di Antaranya Pertama Orang Yang Sahur Dia Lebih Kuat Melakukan Amal Soleh Daripada Yang Ya Kalau Kita Sahur Meskipun Kita Berkuasa Maka Insya Allah Kita Kuat Dalam Bekerja Membaca Al-Quran Juga Kencang Melakukan Solat Juga Semangat Berbeda Dengan Orang Yang Meninggalkan Sahur Maka Dia Lebih Lemah Ya Di Dalam Melakukan Amal Selama Satu Hari Kemudian Yang Kedua Orang Yang Melakukan Sahur Dia Akan Bangun Sebelum Fajar Dan Waktu Sebelum Fajar Ini Adalah Waktu Yang Mustajab Untuk Apa Berdoa Kalau Kalau Dia Sahur Sambil Dia Makan Dia Berdoa Kepada Allah Atau Setelah Dia Sahur Dia Berdoa Kepada Allah Meminta Ampunan Meminta Kebaikan Dunia Dan Akhirat Maka Doanya Sebagaimana Dalam Hadith Bahwasannya Allah Turun Setiap Malam Kelangi Dunia Pada Sepertiga Malam Yang Terakhir Kemudian Allah Mengatakan Siapakah Yang Memang Ampun Maka Aku Akan Mengampuni Siapa Yang Meminta Maka Aku Akan Memberinya Siapa Yang Berdoa Maka Aku Akan Mengabulkan Maka Orang Yang Bangun Di Waktu Sahur Misa Allah Dia Mendapatkan Keutaman Kemudian Yang Ketiga Dia Bisa Melaksanakan Sholat Subuh Tepat Pada Waktunya Berjamaah Di Mesid Berbeda Dengan Orang Yang Meninggalkan Sahur Maka Dia Meninggalkan Sholat Berjamaah Di Mesid Atau Dia Ketinggalan Di Dalam Sholat Berjamaah Jadi Masbuk Misalnya Karena Dia Tidak Bangun Sebelum Sebelum Jadi Ayat Ini Menunjukkan Isyarat Tentang Disyaratkannya Sahur Dan Ini Menunjukkan Sebagaimana Disebutkan Oleh Para Ulama Bahwasannya Orang Yang Junub Orang Yang Junub Kemudian Datang Waktu Subuh Dalam Keadaan Dia Junub Maka Puasanya Sah Ya Junub Kemudian Datang Waktu Subuh Dan Dia Belum Sempat Mandi Mandinya Baru Setelah Abah Setelah Datang Adan Ya Maka Puasa Yang Dilakukan Abah Sah Kenapa Allah Matakan Sampai Datang Waktu Abah Fajar Boleh Makan Boleh Minum Mendatangi Istri Juga Boleh Sampai Datang Waktu Fajar Waktu Subuh Nah Kalau Misalnya Ya Sebelum Subuh Ya Mendatangi Istrinya Kemudian Tidak Sempat Melakukan Mandi Kecuali Setelah Datang Waktu Adan Maka Silahkan Dia Mandi Dan Tidak Mempengaruhi Puasanya Diceritakan Oleh Aisyah Dan Juga Umu Salam Terkadang Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Memasuki Waktu Subuh Dalam Keadaan Beli Junub Kemudian Beli Mandi Dan Berpuasa Ya Datang Waktu Subuh Dan Beli Dalam Keadaan Junub Kemudian Beli Mandi Dan Berpuasa Ya Kalau Demikian Keadaannya Ya Seseorang Junub Dalam Keadaan Dia Sadar Dalam Keadaan Dia Sengaja Maka Yang Junub Dan Sebabnya Adalah Karena Tidak Sadar Seperti Orang Yang Mimpi Basah Ya Di Malam Hari Kemudian Dia Baru Bangun Di Waktu Subuh Atau Di Siang Hari Ya Dia Ketika Tidur Siang Kemudian Dia Mimpi Maka Yang Demikian Tidak Membatalkan Tidak Membatalkan Kuasa Kalau Dilakukan Itu Dalam Keadaan Mimpi Ya Kalau Yang Sengaja Saja Di Malam Hari Ya Kemudian Dia Masuk Waktu Pagi Dalam Kadaan Junub Dan Tidak Mandi Ya Kecuali Setelah Datang Waktu Dan Itu Saja Diperbolehkan Apalagi Yang Di Malam Hari Tadi Sebab Junub Nya Adalah Karena Mimpi Maka Tentunya Itu Juga Tidak Mempengaruhi Puasa Seseorang Seseorang Taib Kemudian Dalam Kalian Menyempurnakan Puasa Sampai Malam Apabila Sudah Datang Waktu Subuh Maka Disitulah Mulai Berpuasa Sampai Kapan Sampai Malam Yang Dimaksud Dengan Lail Disini Adalah Tenggelam Matahari Kalau Sudah Tenggelam Matahari Maka Sudah Dihalalkan Untuk Berbuka Disebutkan Di dalam Sebuah Hadith Apabila Sudah Datang Waktu Malam Dan Sudah Hilang Waktu Siang Maka Sungguh Orang Yang Berpuasa Telah Iftar Sungguh Orang Yang Berpuasa Telah Berbuka Menunjukkan Bahwasannya Apabila Sudah Tenggelam Matahari Maka Disitu Kita Boleh Untuk Segera Berbuka Dan Ini Yang Sunnah Ya Itu Seseorang Menyegerakan Berbuka Kuasa Sebagaimana Dalam Hadith La Tazalu Umati Bikairin Ma Adjal Fitra Ya Akan Senanti Asa Umatku Dalam Kadaan Baik Selama Mereka Menyegerakan Berbuka Jadi Yang Sunnah Justru Kita Menyegerakan Berbuka Kalau Sudah Datang Waktu Maghrib Langsung Kita Berbuka Tidak Perlu Nunggu Lima Menit Lagi Sepuluh Menit Lagi Ya Semakin Cepat Ya Maka Itu Lebih Baik Ya Selama Kita Sudah Yakin Tenggelam Matahari Maka Segera Kita Berbuka Kemudian Allah Maka Dan Janganlah Kalian Mendatangi Istri Kalian Sedangkan Kalian Dalam Kadaan Beritikaf Di Masjid Setelah Allah Menyebutkan Tadi Dihalalkan Itu Dihalalkan Untuk Mendatangi Istri Di malam Hari Maka Allah Mengingatkan Disana Ada Keadaan Tidak Boleh Kita Mendatangi Istri Di Bulan Ramawah Yaitu Kapan Ketika Ketika Dalam Kadaan Itikaf Janganlah Kalian Mendekati Istri Kalian Janganlah Kalian Yang Mendatangi Istri Kalian Maksudnya Adalah Menjimainya Sedangkan Kalian Sedang Beritikaf Di Dalam Di Dalam Masjid Apa Yang Yang Pertama Bahwasannya Berjima Ketika Dalam Kadaan Itikaf Ini Membatalkan Itikaf Meskipun Dilakukan Di Malam Hari Betul Tidak Membatalkan Puasanya Tidak Mempengaruhi Puasanya Tetapi Kalau Dia Sedang Beritikaf Maka Ini Membatalkan Itikaf Kalau Dia Ingin Itikaf Lagi Maka Harus Memperbaharui Niatnya Ya Diperbaharui Niatnya Dari Awal Kemudian Silahkan Dia Melakukan Itikaf Karena Itikaf Ini Maksudnya Adalah Mengkhususkan Diri Untuk Beribadah Ya Selama Di Mesjid Ya Maka Tidak Boleh Dia Mendatangi Istrinya Kemudian Di antara Faidahnya Yang Kedua Bahasanya Itikaf Itu Dilakukan Dimana Di Mesjid Tidak Boleh Kita Beritikaf Di Rumah Ya Atau Beritikaf Di Gunung Ya Di Gua Misalnya Tidak Boleh Wa Antum Akifuna Fil Masajid Dan Kalian Beritikaf Di Dalam Di Dalam Masjid Dan Masjid Yang Dimaksud Pendapat Yang Lebih Kuat Adalah Masjid Yang Digunakan Untuk Jum'atan Ya Supaya Supaya Seseorang Ya Tidak Keluar Dari Masjid Untuk Mencari Tempat Yang Digunakan Untuk Jum'atan Dan Tidak Diharuskan Masjid Nabawi Atau Masjid Haram Atau Masjid Aqsa Meskipun Yang Lebih Afdal Dilakukan Itikaf Di Tiga Masjid Karena Sabda Nabi Sallallahu Sallam La Tidak Tidak Itikaf Kecuali Di Tiga Masjid Ini Yang Dimaksud Dengan Tidak Ada Itikaf Tidak Ada Itikaf Yang Lebih Afdal Daripada Itikaf Di Tiga Masjid Ini Karena Dilipat Gandakan Di Sallallahu Di Tiga Masjid Ini Akan Dilipat Gandakan Di Masjid Haram 100 Ribu Kali Lipat Solat Sekali Di Sana Dilipat Gandakan Menjadi Berapa 100 Ribu Di Masjid Nabawi Dilipat Gandakan Menjadi Seribu Ya Kalau Dibandingkan Solat Sekali Di Masjid Nabawi Misalnya Solat Guhur Misalnya Sekali Solat Guhur Di Masjid Nabawi Itu Sebanding Dengan Solat Guhur Yang Kita Lakukan Di Masjid Ini Yang Butuh Waktu Dua Tahun Delapan Bulan Dua Tahun Lapan Bulan Setiap Baru Kita Solat Guhur Disini Baru Sama Pahalanya Dengan Orang Yang Solat Sekali Solat Guhur Di Masjid Nabawi Itu Baru Dilipat Gandakan Seribu Kalau Di Masjid Haram Dilipat Gandakan Menjadi Seratus Seribu Artinya Dua Tahun Delapan Bulan Tadi Kali Seratus Itu Dua Ratus Tahun Delapan Ratus Bulan Solat Sekali Di Masjid Haram Sebanding Dengan Solat Disini Selama Dua Ratus Tahun Ya Lapan Ratus Bulan Itu Baru Sama Pahalan Makanya Kalau Kita Bisa Etikah Disana Itu Bagus Dan Saya Melihat Masjid Orang Orang Saya Semangat Disana Mereka Mengikuti Program Setiap Tahun Bahkan Ada Yang Setiap Tahun Ya Kalau Ramadhan Atau Sepuluh Hari Yang Terakhir Pasti Di Masjid Haram Ya Mesti Dia Mesan Bahkan Masjid Sama Ister Berdua Langganan Setiap Tahun Ya Bahkan Berkumpul Di Satu Tempat Ketemu Dengan Teman Temannya Dari Negara Yang Lain Yang Memiliki Semangat Yang Sama Melakukan Itikah Di Masjid Haram Maka Tentunya Ini adalah Kebaikan Yang Besar Yang Seseorang Bisa Menunikkan Puasa Dan Itikah Di Masjid Haram Untuk Mendapatkan Bahaya Musah Kemudian Tilkah Dullullah Itulah Batasan Batasan Allah Allah Menyebutkan Tadi Batasan Batasan Ya Orang Yang Makan Dan Minum Sampai Terbit Fajar Orang Yang Mendatangi Istri Sampai Terbit Fajar Ya Kecuali Dia Dalam Kadaan Beritikah Maka Tidak Boleh Dia Mendatangi Isterinya Batasan Ketika Orang Safar Ketika Dia Sakit Maka Tilkah Dullullah Ini Adalah Batasan Batasan Allah Janganlah Kalian Berusaha Untuk Mendekatinya Mendekati Saja Tidak Boleh Apalagi Melanggarnya Ya Maka Kita Jaga Di dalam Puasa Kita Jangan Sampai Kita Mendekati Perkara Perkara Yang Bisa Membatalkan Puasa Ya Di antaranya Ada Melihat Perkara Yang Haram Misalnya Ya Bisa Menjadikan Terbangkit Sahwat Seseorang Sehingga Dia Melakukan Perkara Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Puasa Ya Seperti Mendatangkan Mendatangi Istri Maka Ini Membatalkan Puasanya Atau Melakukan Perkara Yang Bisa Menjadikan Dia Makan Dan Juga Minum Ya Maka Ini Semua Jangan Kita Dekati Supaya Kita Tidak Terjerumus Di Dalam Apa Yang Dilarang Oleh Allah Azza Wajan Demikianlah Allah Menjelaskan Ayat-ayatnya Untuk Manusia Supaya Mereka Bertakwa Kepada Allah Azza Wajan Allah Jelaskan Secara Sejelas-jelasnya Di dalam Ayat-ayat ini Beberapa Hukum Yang berkaitan Dengan Puasa Dan Allah Jelaskan Itu Semua Supaya Kita Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Supaya Benar-benar Kita Menjaga Perintah Allah Dan Supaya Kita Benar-benar Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Azza Wajan Alhamdulillah Alla Dibni Nafi Tati Singkat Dari Tafsir Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Puasa Semoga Allah Menjadikan Ilmu Ini Ilmu Yang Bermanfaat Dan Diamalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Baik Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Dengan Kertas Dan Diutamakan Pertanyaannya Sesuai Dengan Materi Yang Disampaikan Pada Sempatan Kali Ini Pertama Hukum Wanita Yang Tidak Berpuasa Ketika Hamil Dan Menyesui Apakah Boleh Fidyah Saja Atau Harus Mengkollak Puasa Terjadi Khilaf Yang Kabir Perbedaan Pendapat Yang Sangat Besar Di Kalangan Para Ulama Tentang Masalah Ya Dan Pendapat Yang Lebih Kuat Bahasanya Orang Yang Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Atau Menyusui Apabila Dia Berbuka Apabila Dia Berbuka Sebabnya Adalah Karena Dirinya Yang Lemah Ya Dia Berbuka Karena Melihat Dirinya Apabila Dia Berkuasa Mendapatkan Dirinya Lemah Sekali Ya Takut Termutorati Maka Dalam Keadaan Demikian Ya Dia Berbuka Dan Kewajiban Dia Adalah Mengkollak Saja Kewajiban Dia Adalah Mengkollak Saja Kapan Apabila Dia Berbuka Sebabnya Adalah Karena Melihat Dirinya Lemah Apabila Dia Berkuasa Di Dalam Hal Ini Dalam Keadaan Ini Dikias Dengan Orang Yang Sakit Ya Dikias Dengan Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Sakit Kewajibannya Hanya Mengkollak Mengganti Dengan Hari Yang Lain Tapi Yang Kedua Seorang Wanita Yang Hamil Atau Menyusui Dan Dia Berbuka Bukan Karena Dirinya Yang Lemah Sebabnya Adalah Karena Kasian Dengan Janin Yang Ada Di Perutnya Atau Kasian Dengan Anak Yang Sedang Dia Susui Dia Sendiri Kalau Berpuasa Tidak Masalah Saya Berpuasa Saya Kuat Tidak Masalah Tapi Kalau Saya Berpuasa Tidak Ada Susunya Sehingga Kasian Dengan Siapa Dengan Anaknya Tadi Maka Dia Berbuka Bukan Karena Dia Lemah Bukan Karena Dia Lemah Tapi Kasian Melihat Anaknya Berarti Dia Berbuka Karena Orang Lain Padahal Dia Mampu Untuk Melakukan Puasa Maka Orang Yang Demikian Pendapat Yang Lebih Kuat Dia Diwajibkan Untuk Melakukan Dua Perkara Pertama Dia Mengkodok Karena Kemuman Ayat Tadi Kemudian Yang Kedua Dia Membayar Fidyah Karena Firman Allah Dan Bagi Orang Yang Mampu Makan Dia Membayar Fidyah Sementara Wanita Tadi Dia Sebenarnya Mampu Untuk Melakukan Puasa Tapi Dia Tinggalkan Untuk Orang Lain Sehingga Masuk Di Dalam Ayat Ini Itu Membayar Fidyah Dari Setiap Hari Yang Dia Tinggalkan Dia Merimahkan Satu Orang Miskin Jadi Dia Menggabungkan Antara Ayat Tentang Fidyah Dan Menggabungkan Ayat Yang Berisi Kewajiban Untuk Mengkodok Ini adalah Pendapat Yang Lebih Berhati Hati Kalau Memang Dia Tidak Berpuasa Karena Kasian Dengan Janin Atau Kasian Dengan Anak Yang Dia Susui Sementara Dirinya Dalam Keadaan Mampu Maka Dia Memiliki Dua Kewajiban Yang Pertama Adalah Memkodok Kemudian Yang Kedua Adalah Membayar Fidyah Allah 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 A'lam Ada Beberapa Ulama Yang Berpendapat Bahwa Adhan Subuh Di Indonesia Yang Berdasarkan Jadwal Solat Abadi Lebih Cepat 20 Menit Bolehkah Kita Berpegang Kepada Pendapat Ulama Tersebut Jika Boleh Apakah Kita Juga Boleh Makan Sahur Setelah Adhan Subuh Lewat Berdasarkan Jadwal Solat Abadi Tersebut Jadi Asalnya Kita Kembali Kepada Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kita Mereka Menetapkan Jadwal Tersebut Sudah Diteliti Oleh Mereka Maka Kita Berpegang Dengan Apa Yang Sudah Ditentukan Oleh Mereka Dan Kalau Kita Memiliki Pendapat Secara Pribadi Bahasanya Itu Lebih Cepat 20 Menit Maka Silahkan Kita Mengamalkan Secara Pribadi Tanpa Kita Mencuatkan Hal Ini Atau Istilah Yang Berkuar-kuar Tentang Masalah Ini Sehingga Menjadikan Kau Muslimin Mereka Dalam Keadaan Bingung Jadi Kita Kembali Kepada Apa Yang Sudah Ditentukan Oleh Para Ulama Tersebut Dan Apabila Kita Memiliki Pendapat Pribadi Silahkan Kita Namalkan Secara Pribadi Tanpa Kita Sampaikan Ini Kepada Orang Lain Atau Menjadi Hal ini Menjadi Fitnah Bagi Orang Lain Bila Bila setiap Tahun Lahiran Dan Masih Menyusui Tidak Bisa Mengkodok Puasa Walaupun Mampu Bolehkah Membayar Pidyah Saja Nanti 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 Sudah Ya Ya Sudah Berhenti Dan Dia Memiliki Waktu Dan Kesempatan Untuk Mengkodok Maka Dia Harus Mengkodok Yang Membayar Fidyah Saja Ini Orang Yang Tidak Mampu Secara Seterusnya Seperti Misalnya Siapa Orang Yang Sakit Dan Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh Maka Dia Membayar Fidyah Saja Puasa Dia Tidak Wajib Ya Mengkodok Dia Sudah Tidak Tidak Bisa Orang Yang Sudah Tua Tua Rentak Puasa Dia Sudah Tidak Mampu Maka Dalam Keadaan Demikian Dia Membayar Fidyah Saja Ada Pun Seorang Yang Punya Harapan Kelak Dia Punya Harapan Dia Mampu Maka Orang Yang Demikian Diharuskan Untuk Mengkodok Apabila Memang Dia Berbuka Karena Orang Lain Karena Anaknya Kemudian Yang Kedua Dia Diharuskan Untuk Membayar Mengkodok Puasa Tersebut Bagaimana Bagaimana Jika Berkuasa Dalam Kadaan Safar Misal Dalam Perjalanan Kereta Atau Kesawat Pada Saat Waktu Berbuka Kita Berpatokan Jam Waktu Daerah Asal Kita Misal Di Jakarta 17.52 Dan Pada Saat Pukul Tersebut Kita Di Daerah Yang Berbeda Jam Berbuka Lalu Kita Tidak Mendengar Adan Dan Kita Ambil Patokan Jam 17.52 Waktu Jakarta Atau Kita Tunggu Sampai Pasti Sudah Datang Waktu Maghrib Apabila Kita Berbuka Maka Kita Berpatokan Pada Maghrib Di Daerah Tersebut Bukan Di Daerah Asal Baik Waktunya Lebih Cepat Ataupun Waktunya Lebih Lebih Lambat Maka Kita Mengikuti Waktu Maghrib Daerah Tempat Kita Berada Bolehkah Membeli Beras Untuk Zakat Fitrah Dari Pendagang Yang Non Muslim Boleh Tidak Masalah Seseorang Jual Beli Dengan Selain Muslim Dahulu Rasulullah S.A.W. Jual Beli Dengan Orang Orang Yahudi Jual Beli Dengan Orang Orang Yahudi Dan Di Kota Madinah Bukan Hanya Orang Muslim Dahulu Di Sana Ada Orang Orang Yahudi Dan Mereka Dalam Satu Pasar Saling Menjual Dan Saling Membeli Satu Dengan Yang Lain Apakah Apakah Ada Tanda Tanda Alam Mengenai Datangnya Malam Laylatul Qadar Berdasarkan Hadis-hadis Nabi S.A.W. Jika Ada Apakah Tanda Tandanya Disebutkan Bahasanya Terbitnya Matahari Di Waktu Paginya Ini Berbeda Dengan Waktu-waktu Yang Lain Terbitnya Matahari Yaitu Sinar Matahari Berbeda Dengan Sinar Matahari Yang Lain Ketika Terbit Dan Tidak Diharuskan Malam Laylatul Qadar Adalah Malam Yang Cerah Dan Tidak Hujan Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Terjadi Malam Laylatul Qadar Di Zaman Nabi S.A.W. Dan Di Pagi Harinya Beliau Bersujud Di Atas Tanah Yang Sudah Basah Malam Tadi Terjadi Malam Laylatul Qadar Dan Terjadi Hujan Tidak Menunjukkan Malam Tersebut Adalah Malam Yang Cerah Tidak Ada Hujan Allah A'lam Bolehkah Kita Membayarkan Kuasa Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Dengan Membayar Fidyah Atas Nama Mereka Apabila Mereka Meninggal Dunia Maka Sudah Tidak Diwajibkan Mereka Berpuasa Tentunya Sudah Diwajibkan Untuk Membayar Fidyah Artinya Begini Apabila Mereka Punya Hutang Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Kita Untuk Membayar Hutangnya Ada Pun Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Man Mata Wa'alayhi Siyam Soma Anhu Waliyuhu Berang Siapa Yang Meninggal Dunia Dan Dia Memiliki Kewajiban Puasa Maka Walinya Memuasakan Untuk Dirinya Maksud Dari Puasa Disini Adalah Puasa Nadar Ya Maksud Puasa Disini Adalah Puasa Nadar Apabila Orang Tua Kita Bernadar Ya Akan Melakukan Puasa Demikian Dan Demikian Kemudian Dia Meninggal Dunia Maka Kita Sebagai Walinya Yang Membayarkan Puasa Tani Misalnya Beliau Bernadar Untuk Berpuasa 10 hari Maka Kita Wali-walinya Yang Berpuasa Kita Bagi-bagi Misalnya Antum Dua hari Ini Dua hari Ini Dua Hari Kita Salah Hutangnya Ini Yang Dimaksud Adapun Puasa Ramadan Maka Tidak Masuk Di Dalam Adisi Seandainya Beliau Punya Hutang Dan Beliau Meninggal Dunia Maka Tidak Wajib Bagi Kita Untuk Membayar Kuasa Tersebut Apakah Apakah Orang Tua Yang Lemah Atau Tidak Sanggup Berpuasa Tetap Harus Menggantinya Di Waktu Yang Lain Tidak Kewajib 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 Satu Membayar Vidya Satu Hari Yang Ditinggalkan Memberi Makan Satu Orang Miskin Atau Kalau Ingin Ngasih Mentahnya Ya Kalau Di Daerah Kita Maka Bisa Membayar Satu Setengah Kilo Beras Kalau 30 Hari Berarti Satu Setengah Kali 30 Dibutuhkan 45 Kilo Beras Yang Diberikan Kepada Orang Miskin Maka Dengan Demikian Dia Terlepas Dari Kewajiban Jika Dulu Dulunya Hanya Membayar Vidya Ya Sudah Dia Sudah Melakukan Kewajiban Jadi Orang Yang Sudah Orang Tua Yang Sudah Lemah Dan Tidak Sanggup Berpuasa Maka Dia Hanya Membayar Vidya Sajang Bagaimana Kiat Kita Agar Puasa Kita Tidak Menjadi Sia Sia Di Antaranya Adalah Meninggalkan Perkara Yang Diharamkan Ketika Dalam Keadaan Berpuasa Ya Meninggalkan Dosa Yang Dilakukan Oleh Lisan Seperti Ribah Kemudian Berdusta Bersaksi Palsu Memandang Perkara-perkara Yang diharamkan Mendengarkan Ya Perkara-perkara Yang Diharamkan Maka Kalau Kita Menjaga Ya Diri 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 Perkara Diharamkan Diharapkan Puasa Quasa Diri Ini tidak Sia Sia Tapi Kalau Seseorang Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Tetapi Dia Mengumbar Pandangannya Tidak Menjaga Lisanya Mendengarkan Perkara Yang Diharamkan Maka Allah Tidak Butuh Dengan Puasanya Sebagaimana Dalam Hadis Kudsi Maka Allah tidak butuh dengan Dia meninggalkan makan dan juga minumannya Bukan ini maksud berkuasa Maksud berkuasa dengan kita meninggalkan perkara yang dibolehkan Diharapkan kita lebih meninggalkan perkara yang diharamkan Kalau yang boleh kita tinggalkan Kemudian kita tetap melakukan perkara yang diharamkan Maka ini tidak mengetahui hikmah dari kuasa itu sendiri Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan kuasanya Meninggalkan makanan dan juga minumannya Bagaimana mempersiapkan diri agar mendapatkan malam laylatul padar Petunjuk Nabi SAW adalah dengan melakukan i'tikah Maka ini adalah usaha dari seseorang Untuk bisa mendapatkan malam laylatul padar dalam keadaan baik Itu seseorang berdiam diri di dalam masjid Baik di waktu siang dan di waktu malam Tidak keluar dari masjid kecuali memang ada keperluan Ya, buang air Ya Kemudian juga makan dan juga minum Yang tidak mungkin dia lakukan kecuali dengan keluar dari masjid Ya, sisanya dia gunakan semuanya di dalam Di dalam masjid Membaca Al-Quran Bertafakkur Ya, merenungi isi Al-Quran Kemudian melakukan solat Ya, maka Orang yang demikian diharapkan dia akan mendapatkan malam laylatul padar Ya, bersama dengan kawan-kawannya Sama-sama semangat Saling mengingatkan satu dengan yang lain Beribadah kepada Allah Ya, maka orang yang demikian Diharapkan Ya, selama 10 hari sebelum malam dia di dalam masjid Dan terus beribadah kepada Allah Dia termasuk orang yang mendapatkan malam tersebut Pertanyaan yang terakhir Ketika safar untuk mudik Apakah solat mulai di kosor Bagaimana dengan iktikafnya Ya Apabila dia dalam keadaan safar Maka di kosor Apabila dia dalam keadaan safar Maka di kosor Ada pun iktikafnya Maka yang dilamakan dengan iktikaf Ya, ini di dalam masjid Ya, bukan di luar masjid Harus di dalam masjid Dan minimal Pendapat yang lebih kuat Dilakukan iktikaf tersebut Minimal sehari Atau minimal semalam Ya, sehari dari waktu Fajar sampai waktu Maghrib Ya, atau semalam dari waktu Maghrib Sampai waktu Fajar Ini minimal Seseorang menambahkan apa? Melakukan iktikaf Ada pun hanya sekedar masuk Ya, 5 menit 10 menit Maka ini tidak dinambahkan dengan Iktikaf Ya, iktikaf ini memiliki Zamannya Memiliki waktunya Dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala A'lam Ya, adalah sehari atau Semalam Sebagaimana hal ini Dinukil dari Umar Ibn Khattab Beradilah Anu Bahasanya beliau dahulu pernah Beri iktikaf Ya, melakukan Melakukan nadar Untuk beri iktikaf selama Satu malam atau satu hari Di Masjidil Haram Dan ini adalah waktu yang paling sedikit Yang ada di dalam dalil Tentang Apa, waktu melakukan iktikaf Yaitu sehari dan semalam Tidak diketahui disana dalil yang lebih sedikit daripada itu Maka, sebagian ulama Madakan Waktunya minimal Adalah Sehari atau Semalam Ada pun hanya sekedar Ya, sekejap saja Masuk ke dalam masjid Maka ini tidak dinamakan dengan Iktikaf Allah Ta'ala A'lam Dan apabila seseorang melakukan safar Bukan berarti dia tidak mendapatkan malam Laylatul Qadar Dia melakukan safar Di dalam mobilnya Dan dia berdoa kepada Allah Ya, atau dia membaca Al-Quran Apabila dia hafal Ya, berdikir Ya, membaca tasbih Membaca tahmid Ya, membaca istighfar Dan jangan sampai dia ketinggalan Untuk melakukan Dikir-dikir tersebut Ya, karena Laylatul Qadar Tidak dikhususkan bagi orang yang berada di dalam Masjid Ya Laylatul Qadar Orang yang beramal di malam tersebut Maka seperti orang yang beramal Seperti Ya, lebih dari seribu Seribu bulan Siapa? Baik yang beramal di dalam masjid Maupun di luar Di luar masjid Kita bersodakah Ya Kita membaca Al-Quran di luar masjid Kalau memang saat itu kita tidak bisa Ya Melakukan Melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton